Halo bro, apa kabar? Kali ini saya akan mereview baby cana setriata yang dulu pernah saya keep di dalam aquarium Nah, ini baby cana ini saya lagi simpan di dalam galon, ikut-ikutan yang lagi viral di youtube, ikan cana maru dimasukin ke galon, lalu dikasih daun ketapang dan daun pisang kering Nah, ini saya juga lagi coba dengan ikan setriata Nah, ini baru jalan 10 hari ikan setriata punya saya ini 2 ekor sudah bagus mentalnya kalau warnanya tetap sama saja mentalnya ini sudah bagus ya jadi responnya sangat cepat Nah, ketika dikasih makan dia mengikuti ya memang seperti kelaparan atau gimana enggak tahu Nah, ini saya setiap hari kasih makan ulat hongkong 2 ekor setiap jam 5 sore Nah, ada lagi yang satunya juga sama dia pertumbuhannya juga sudah cepat sekarang sudah ukuran kisaran 8 cm Nah, yang galon 1 ini ada limbata limbata ukuran 10 cm yang pernah dulu saya video itu cuma dia masih mager disini saya masih fokus dengan cana setriata ini kita latih terus sampai 2 bulan apakah perkembangannya masih bagus atau pertumbuhannya semakin besar ya di dalam galon ini sebenarnya kasihan cuma saya coba Nah, itu dia pengalaman saya keep cana setriata saya bila teman-teman mau ikut juga silahkan yang penting dikasih makan ya jangan dipuasakan karena kasihan saya undur diri sampai bertemu di video selanjutnya